Penemuan mengejutkan ini langsung membuat tim kepolisian menyuruh seluruh anggota wanita polisi yang ada disitu untuk keluar Karena penemuan mereka ini dianggap terlalu mengerikan kalau mereka nengok Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini Oke wah jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita kriminal Yaitu salah satu kisah pembunuhan berantai yang sangat heboh di Hongkong Yang lebih terkenal dengan jar murders atau pembunuhan di toples Pembunuhan di toples, pembunuh toples Emang gak aneh sih kalau diartikan ke bahasa Indonesia tapi mah ya intinya Ini sepelaku ini meletakkan bagian-bagian dari tubuh korbannya ke dalam toples wak Toples yang biasa kita isikan kerupuk, diisikannya bagian tubuh manusia nah ini nih Nah jadi memang kasus ini sempat menghebohkan warga Hongkong di tahun 1982 lalu Dimana sang pembunuh yang melakukan pembunuhan tragis ini adalah seorang supir taksi bernama Lamkor Wan wak Dan di dalam waktu 4 bulan wak dia ini berhasil memutuskan 4 korbannya Yang selalu dia dapatkan di malam hari dan keempat-empat dari korbannya ini adalah wanita Udah lah ya kalau misalnya sekedar dibunuh oh ya sudah udah biasa kan kalian dengar kayak gitu Terus dimutilasi udah net biasa Udah banyak kasus pembunuhan yang dimutilasi juga korbannya udah biasa net di telingaku Ini enggak wak udah dibunuhnya dimutilasi jadi masukkannya ke dalam toples Sebagai apa? Sebagai koleksi pribadi kalian pikir Dan benar wak beberapa toples yang berisi potongan mayat dari korbannya ini Ditemukan oleh kepolisian di dalam apartemennya Dan selain barang menjijikan itu polisi juga menemukan ada beberapa foto-foto pornografi Foto bagian tubuh korbannya dan video-video porno wak Nah sebelum aku masuk ke kronologi kisahnya Seperti biasa aku akan menjelaskan sedikit latar belakang dari sang pelaku yaitu Alam Korwan Acek head out Jadi wak Alam Korwan ini lahir di tanggal 22 Mei 1952 di Malaysia Saat kecil kehidupannya juga udah cukup sulit wak Karena bapaknya ini suka mukul dia Nggak cuma dia aja adik sama mamanya juga dijadikan pelampiasan dari bapaknya nih Suka dia niaya juga Bahkan ya wak ya dia sama mamanya tuh pernah dipukul sama bapaknya sampe pingsan gitu Sampai silam ini remaja orang tuanya ini memutuskan untuk pindah ke Hongkong Disana kehidupan perekonomian mereka membaik seiring pertumbuhan ekonomi di Hongkong lah Nah semenjak itu bapaknya udah jarang nih mukul dia sama mamanya sama adiknya lagi Karena perekonomian keluarga mereka sudah cukup membaik lah gitu Tapi walau bagaimanapun ya namanya juga trauma masa kecil kan wak Saking seringnya dipukul sama bapaknya Alam ini tumbuh menjadi sosok yang pemurung dan suka menyendiri gitu Dia ini juga sulit mendapatkan temen baru di sekolah-sekolahnya Saking dia pemurung, menyendiri, nggak punya kawan tuh wak ya Dia ini sering menghabiskan waktunya dengan bermain catur elektronik wak Nah waktu silam ditumbuh dewasa dia ini mencoba lah melamar beberapa pekerjaan Dan akhirnya dia ini memilih menjadi supir taksi asif malam wak Pekerjaan ini dianggap cocok oleh silam Karena dia menganggap dia itu tidak perlu berinteraksi banyak gitu sama pelanggan Ya kan kalau malam biasanya pelanggan-pelanggan yang naik taksi itu Baru balik kerja lebur banget pasti capek kan Jadi nggak usah berinteraksi lah gitu sama supir biasanya Jadi cocok nih sama dia dengan kepribadian pendiam ya kan Dan karena memang gaji sebagai supir taksi pas-pasan Jadi dia ini belum bisa keluar dari rumah atau tinggal sendirian Dia ini masih tinggal sama mamak bapak ya di satu apartemen wak Dan kalau dalam urusan percintaan Dia namanya juga pemurung, nggak ada kawan Kawan biasa aja dia nggak punya apalagi kawan perempuan gitu wak Minderan ke nanak yang nggak mau mendekati orang gitu Nggak mau bersosialisasi Akhirnya untuk melampiaskan hasratnya Lam ini pernah membeli majalah-majalah porno dari Inggris dari gajinya Dan pada saat itu Lam ini selalu membeli majalah porno itu secara online wak Karena dia terlalu malu untuk membeli majalah-majalah itu di toko Hongkong Dan memang wak akhirnya dikecanduan Banyak koleksi majalah porno dia Dan dia simpan rahasia itu di kamarnya wak Nah ini nih kenapa waktu kecil kita itu dilarang nengok-nengok yang porno-porno wak Ya karena memang bibit psikopat, bibit pembunuh berantai Nah itu tuh dari suka-suka yang porno-porno gini wak Nah ini kalian ya Kalau ada yang laki-laki jangan diam aja kalian Jangan suka baca, nonton video porno kalian Jangan dibiasakan ya Dan dari situ udah mulai muncul kebiasaan aneh nih wak Majalah itu nggak cuma dia baca, nggak cuma dia liat aja Udah muncul nih kebiasaan anehnya si Lam Dimana Lam ini senang memfoto kembali foto di majalah yang dia liat wak Dari buka nih, ada fotonya, ada fotonya lagi Dan minat seksualnya si Lam ini makin menjadi-jadi wak Dimana dengan segala keberaniannya Lam yang pada saat itu sudah membeli kamera polaroid Mengendap-endap dan bersembunyi ke bilik toilet wanita Untuk memfoto bagian tubuh wanita dari bawah Supaya dapet angel yang bagus kata dia Berlanjut itu wak, terus-terusan Dari dia suka nengok majalah porno Terus dia foto lagi foto yang ada di majalah porno itu Nah ini berlanjut nih, hasrat gila dia untuk mempotret Bagian tubuh wanita yang ada dalam toilet nih Terus-terusan dia kayak gitu Sampai akhirnya dia tidak melanjutkan kebiasaan buruk dia ini Gara waktu itu dia pernah ketahuan wak Baru dari situ dia mulai berhenti tuh Dengan fantasi gila dia Nah dah kan itulah sedikit latar belakang dari si Lam Korwan ini Sekarang kita masuk nih wak Kita masuk ke kronologi pembunuhan Yang dilakukan oleh Lam Korwan wak ya Check it out Nah jadi wak, aksi pertama yang si Lam Korwan ini terjadi pada tanggal 3 Februari 1982 Tepatnya pukul 4 pagi Dimana pada saat itu cuaca hujan lebat nih wak Ingatkan Lam ini kan supir taksi shift malam tuh Jadi dia ini masih mengemudi taksinya untuk mencari penumpang Dahnya waktu di jalan mobilnya ini diberhentikan oleh seorang wanita Yang lagi mabuk namanya Chan Fung Lan Nah di pagi dini hari itu Chan Fung Lan ini baru balik dari tempat kerjanya di klub malam Tapi singgah bentar nih ke sebuah restoran Nongkrong bentar lah gitu sama kawan-kawannya Terus minum-minum juga sama bo Itulah makanya si Chan Fung Lan ini memberhentikan taksi untuk bisa mengantarkan dia pulang Terus nih waktu udah masuk di pertengahan jalan Si Chan Fung Lan ini sempat meminta si Lam untuk memberhentikan taksinya Karena dia mau muntah wak Dah habis itu sempat keluar bentar nih dia muntah di seberang jalan Dahnya waktu masuk mobil Chan Fung Lan bilang udah anterin aku ke A Kata dia Udah mau dekat ke A si Chan Fung Lan ubah lagi Eh gak 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 jangan ke B aja Udah mau dekat ke B berubah lagi wak Eh jangan udah muter balik aja ke A Permintannya baru-baru bagi itu wak Kesalah si Lam ini kan Nah dari situ nih melihat kondisi Chan Fung Lan yang mabuk berat Membuat si Lam ini berpikir bahwa ini adalah kesempatan baiknya Untuk bisa melampiaskan nafsu bejat dia nih wak Nah akhirnya betul waktu mobil ini melewati jalan yang cukup sepi dan gelap Lam langsung menghentikan mobilnya terus dia melompat ke kursi belakang Dicekeknya si Lam pakai kabel yang memang sudah dia persiapkan di dalam mobilnya tuh Matilah si Chan Fung Lan kan Udah mati wak gak dia papain ya wak memang Tapi langsung dibawanya ke apartemennya nih Waktu dia nyampe di apartemen dia tengok penjaga apartemennya itu tidur Akhirnya si Lam langsung diangkut lah itu badannya si Chan Fung Lan Masuk ke apartemennya dengan mudah ya kan Nah udahnya mayat si Chan Fung Lan ini disembunyikannya di bawah sofa wak Dimasukkannya di dalam sofa dia masuk dalam kamarnya tidur Padahal dalam apartemen tuh kalian ingat kan ada mamanya ada bapaknya ada adik ya Karena memang di apartemen itu Lam ini masih berbagi kamar dengan adik laki-lakinya Jadi dia takut ketahuan nanti kalau misalnya dia bawa mayatnya si Fung Lan ini masuk ke dalam Adiknya kebangun Disembunyikannya di bawah sofa wak Dah beberapa jam kemudian setelah pagi betul nih ha keluarganya bangun Keluarganya berangkat kerja lah nih wak Mamak, bapak, adiknya kerja semuanya kosong lah itu apartemennya kan Ketika sudah menyadari seluruh anggota keluarganya berangkat kerja Lam bangun diambillah plastik wak Masuk dia ke kamarnya ditutupnya semua lantai kamarnya pakai plastik yang dia bawa tadi Balik lagi dia ke sofa diambil yang mayat Chan Fung Lan Dimasukkannya dalam kamarnya ditaruh di atas plastik tadi Terus si Lam ini mengambil sejumlah uang yang ada di dalam tasnya si Chan Fung Lan Kurang lebih 500 dolar Hong Kong keluar dari apartemen Membeli gergaji listrik yang ada di dekat apartemen dia itu wak Dia beli dia balik lagi ke apartemen ada tau kan fungsinya buat apa Gergaji listrik itu dia gunakan untuk memotong mayatnya Chan Fung Lan Setelah mayatnya itu dipotong Datang nih imajinasi gilanya diambilnya kamera polaroidnya Terus apa? Abetul di foto-fotonya bagian tubuh Chan Fung Lan yang udah terpotong-potong tadi wak Difotonya satu-satu cekrak nih kakinya cekrak nih badannya Buat apa? Buat koleksi pribadinya Udah gila apa deh ini? Memang Memang gila Memang gila Dah udah sempat dipotong-potong Dia taruh lagi kameranya Ah dilanjutin lagi wak dipotong-potong ya Dan proses memutilasi tubuhnya Chan Fung Lan ini berlangsung berjam-jam wak Nah tadi kau bilang untuk melampiaskan hasrat nant Iya memang Tapi kan cara pelampiasan hasratnya si lamkor Lamkorwan ini kan gi Dan kasar Aneh kan wak Iya aneh Diperkuasanya Enggak Sampai udah dipotong-potongnya badannya si Chan Fung Lan ini wak Enggak diperkuasanya memang Tapi Nih ya Mohon maaf Alat kelasan si Chan Fung Lan itu Setelah dipotong Nah itulah yang dimasukkannya ke dalam toples Kedalam jar Sebagai Aduh Sebagai Cara dia untuk Meluapkan hasrat Seksnya lah gitu wak Terus ya Udah dimasukkannya ini Dalam toples Dikasihnya tuh kayak tua Tua jenis sana lah Supaya apa? Supaya gak bungkusu wak Kalian pikir Nah nat Kenapa nat Dia gak perkuasai si Chan Fung Lan nat Kenapa sesah disitu? Karena wak Nih Si lamkorwan ini Alat kelaminnya itu gak bisa Ini Impotensi dia itu wak Ya Kalian paham kan? Nah itu makanya Dia tidak memperkuasai si Chan Fung Lan ini Gitu Paham ya? Sampai situ ya Nah terus wak Sisa bagian tubuh Chan Fung Lan Yang sudah dipotong-potong ini Kepala, badan, tangan Gak dimasukin toples Wah enggak Tapi dipotongnya tujuh bagian Di masing-masing Terus dimasukkan ke dalam plastik Ya kan? Plastik itu Diangkutnya Dimasukkannya ke dalam Taksinya Udah bersih nih ya Udah bersih Nah udah kan Abis itu Dibersihkannya lah Itu kamarnya Ya Dibersihkannya Istirahat Karena kan malamnya Mau narik lagi nih Dah Sampailah malam hari Dia berangkat kerja nih Waktu mama bapak adik Udah balik Nah itulah Baru semua potongan Badannya si Chan Fung Lan Dibuangnya Ke sebuah sungai Yang bernama Asing Mung Dan dibuangnya Dah Dia cari lagi penumpang Seperti biasa wak Setelah dia buang mayat itu Beberapa hari kemudian Potongan tubuhnya Chan Fung Lan ini Berhasil ditemukan Dan pasti menghebohkan Warga Hong Kong Karena Penemuan mayat Chan Fung Lan ini Masuk berita-berita TV Ya kan Potongan tubuh Chan Fung Lan ini Berhasil ditemukan Dikarenakan Warna sungai yang awalnya jernih Berubah warna nih Jadi warna merah-merahan gitu Ya warna darahnya Chan Fung Lan lah ya kan Dan waktu nengok Air sungai itu merah Polisi gak langsung menemukan Memang wak Masih dalam pencarian tuh Amat tim kepolisian mana Sumber dari Yang pada saat itu Polisi sudah tahu bahwa Ini adalah cairan darah Sembilan hari kemudian lah Baru ditemukannya Potongan tubuh Chan Fung Lan ini Tapi walaupun Potongan tubuhnya Chan Fung Lan ini Berhasil ditemukan Pada saat itu Polisi belum bisa menentukan Siapa tersangka Dari kasus mutilasi ini Nah karena memang Penemuan ini masuk Kedalam berita Si Lam Kor Wan Nengok berita itu Dan pada saat menonton berita itu Dia pun sadar Kalau Dia ini berhasil Membunuh Chan Fung Lan Karena ada kesempatan Dan keberuntungan Karena itu Dia mulai menyusun Rencana pembunuhan berikutnya Supaya tidak ketahuan Atau tertangkap Oleh pihak kepolisian Bukannya takut Bukan Malah dia merencanakan Bagaimana supaya dia Tidak ketahuan Dan untuk membuat Rencananya ini sempurna Lam ini pergi Berbelanja ke sebuah Toko kimia Dan alat bedah Supaya Potongan-potongan Tubuh korban selanjutnya Tidak gampang Membusuk Itu korban pertamanya Korban kedua Setelah mencoba Merencanakan Aksi berikutnya Selama 4 bulan Setelah membunuh Si Chan tadi Lam kembali Melancarkan aksinya Yang sudah dia susun sebelumnya Di tanggal 29 Mei 1982 Dimana untuk korban Keduanya ini adalah Seorang karyawan Yang bekerja sebagai Bartender Bernama Chan Wan Kit Seperti biasanya Di pagi buta Chan Wan yang baru saja Menyelesaikan pekerjaannya Di bar Memilih balik Menggunakan jasa taksi Karena terlalu capek Waktu itu Dan kemudian Dia memberhentikan Sebuah taksi Yang ternyata Isinya siapa? Alam korban Di dalam perjalanan Si Lam ini Kembali berhenti Di jalanan sepi Dan mengancam Chan Wan Dengan pisau Chan Wan yang pada saat itu Ketakutan Akhirnya menuruti Permintaannya Silam Dan pada saat itu Tangan yang Chan Wan ini Diborgol Dan kemudian Taksi itu kembali Melaju ke Apartemennya Si Chan Wan Gak balik ke Apartemen dia Dan selama di perjalanan Si Lam ini Tidak mengeluarkan Perkataan apapun Kepada korbannya Dia hanya berkata Pada saat dia ini Ingin mengancam Korbannya Karena si Chan Wan Ini tahu taksi itu Mengarah ke apartemennya Chan Wan berpikir Ini ada peluang Dia untuk melarikan diri Karena kan dia tahu Pasti celah-celah Atau jalan-jalan Tikus lah Yang ada di sekitar Apartemennya Tapi Wak Sayangnya Ketika sampai Di dekat apartemennya Si Chan Wan Ketika si Chan Wan Berusaha untuk Melarikan diri Si Lam langsung Loncet juga ke kursi belakang Kemudian si Chan Wan Ah baru lah itu Wak Dicek ya Pake kabel dia tuh Kayak biasanya Mati lagi nih Chan Wan Terus sudahnya Barulah Dia balik lagi nih Ke apartemennya Terus kenapa dia harus Repot-repot ke tempat Chan Wan Wak Kenapa gak langsung Dia bawa ke apartemennya Gini Wak Karena pada saat itu Si Lam Kor Wan ini Sempat berpikiran Untuk mengeksekusi Korban keduanya ini Di apartemennya si Chan Wan Karena dia takut Aksinya ini tidak berjalan mulus Kalau misalnya Dia bawa ke apartemen Entah mungkin nanti Mamanya kebangun Mungkin adiknya kebangun Gitu lah Rencana awalnya Dia ini pengen mengeksekusi Di tempat tinggal korbannya Tapi karena dia kayaknya Ah ini kayaknya gak berhasil Karena disitulah Baru dihabisinnya korbannya Dia bawa nih Balik lagi ke apartemennya Masih dengan cara yang sama Wak Nyampe di apartemen Saat peminta tidur Ini saat peminta Makan gaji buta Aku rasa tidur terus Mayatnya berhasil lagi nih Diselundupkan oleh si Lam Naik ke apartemennya Terus apa Sama juga Wak Disembujikannya lagi nih Di bawah sofa Terus masuk dia ke kamar Tidur Di pagi hari Waktu keluarganya itu Berangkat ke kantor Masing-masing Wak Gak ada yang curiga Karena kan baru ditaruh Tadi malam ya kan Kan dicekeknya kan Jadi memang tidak mengeluarkan Jadi gak begitu kotor lah Wak Gitu istilahnya Pokoknya dimasukkan ke dalam sofa pun Keluarganya gak begitu curiga Karena kan baru beberapa jam gitu Sehingga mayanya juga Belum membusuk gitu nah Wak Nah inilah yang membuat Aksinya si Lam ini berhasil Dan karena memang sudah Merencanakan aksinya Selama 4 bulan Persiapannya si Lam ini Sudah cukup matang Wak Dimana seperti biasa Si Lam ini melapisi kamarnya Dengan plastik Terus memasukkan kembali Korban yang ada di bawah sofa Itu ke dalam kamarnya Dan pada saat itu Gak dipotong pake gergaji listrik lagi Wak Pake pisau bedah Dimana pisau bedah itu Baru aja dia beli 3 hari Sebelum dia melakukan aksinya ini Dan kemudian Dia juga menyiapkan kamera Dan gak cuma di fotonya aja Wak Tapi dia merekam Aksi brutalnya ini Dan videonya itu Dia beri judul A Serious Secret Dah Dah bagian-bagian tubuhnya si Chan Wang Dipotong-potong Gak pake alat bedah nih Sama lagi Kepala, badan, tangan Dipisahkan Dipotongnya lagi 7 bagian Dan Tuh Alat Si Chan Wang pun Kembali dipotong Terus dimasukkan Ya lagi nih Wak Kedalam tupperware Eh ke dalam tupperware Kedalam jar Wah gara-gara ini Aku nengok ada tupperware Aku bilang ada tupperware Enggak Wak Dalam jar Ya tapi sama aja sih Toples-toples juga kan Tapi kan dia gak masukkan Dalam tupperware Udah gila Kalo si Nadia ini Enggak dalam jar Jar kaca gitu lah Udah dimasukkannya nih Wak ya Terus dimasukkannya lagi nih Pake cairan kimia Namanya apalah itu Enggak tau aku Supaya apa? Supaya potongan tubuh ini Tidak cepat membusuk gitu Sisa-sisa bagian tubuh lainnya Gak dimasukkannya dalam toples kan Dimasukkannya tuh semua Di dalam plastik Terus dimasukkannya kembali Kedalam mobil taksinya Dan untuk membuang mayat Keduanya ini Si Lam ini membutuhkan Waktu berhari-hari Dan akhirnya dia memutuskan Untuk membuang mayatnya Si Chan Wang ini Di sebuah lokasi Yang jarang diketahui orang Wak Karena kan memang kemarin Dia buang di sungai itu Ketahuan kan Dia cari nih Wak Lokasi baru Tepatnya di jalan Taihang Dah nih Jadi buangnya Nah setelah itu Wak Dorongan menyimpang dari si Lam ini Membuat si Lam ini Bukannya berhenti Bukannya tobat Malah dia ini Ingin mencari korban selanjutnya Tiga minggu setelah Dia membunuh Chan Wang Dia berhasil mendapatkan Korban ketiga nih Wak Nah terus Wak Korban selanjutnya Atau korban ketiganya ini Adalah seorang wanita Bernama Lyung Sau Wan Dimana si Lyung ini Bekerja sebagai kasir Di sebuah toko Dan ketika malam tiba Pekerjaan sudah selesai Dia berencana untuk pulang Dan waktu pekerjaannya selesai Di malam hari itu Dia pun memutuskan untuk pulang ya kan Kebetulan waktu itu Hujan lebat lagi nih Wak Yang biasanya si Lyung Sau ini Selalu pulang Menggunakan kereta api Tapi dikarenakan hujan Dia pun memutuskan Untuk menggunakan jasa taksi nih Wak Sialnya pada saat itu Taksi yang diberhentikan oleh si Lyung Sau Adalah taksi dengan drivernya si Lam Langsunglah si Lam ini memutuskan Untuk membunuh si Lyung Sau Dengan cara yang sama Seperti yang dilakukan di korban pertama Dan korban kedua Wak Sama lah itu Dicek kek pakai kabelnya Terus dia balik lagi ke apartemen Dia tengok saat pemem masih tidur Dibawanya maya yang naik ke atas Terus disembunyikannya ke dalam sopa Masuk dia tidur Terus pagi-pagi Mamak bapak adiknya udah berangkat kerja Dia bangun dia masukkan lagi nih ke kamarnya Ya kan? Sama Tapi ada yang membedakan dikit nih Wak Dimana pada saat memutilasi si Lyung Sau Kali ini Lam memilih untuk merekam aksinya itu Dengan mode otomatis Supaya apa? Supaya rekaman yang dihasilkannya itu Lebih baik dan teratur Dan rekaman pada saat dia memutilasi si Lyung Sau ini Dia beri nama Rainy Night Mission Nah terus nih Wak ya Gilanya sih si siapa ini? Si si Lam ini Pada saat memotong korban ketiganya ini Lam memiliki dorongan menyimpang yang semakin berani Dimana dia memotong badan korban Untuk mengambil ususnya Terus nih ya Wak ya Ususnya itu dicicipin ya Wak Karena dia ini tertarik dengan antropopagi Dimana antropopagi itu adalah dorongan seseorang Untuk mencoba gimana sih rasanya daging manusia gitu Tapi pada saat mencoba mencicipi ususnya si Lyung Sau ini Dia tidak melanjutkan aksi gilanya ini Karena dia jijik setelah dia mencoba sedikit ususnya si korban Wak Dan terus ya sama nih masuk ke bagian kesukaannya Dimana alat si Lyung Sau ini juga dipotongnya sedemikian rupa Dimasukkannya lagi ke dalam jar Diisinya lagi pakai cairan kimia itu supaya gak membusu Dan sama juga bagian-bagian tubuh Lyung Sau yang lain Dimasukkannya ke dalam plastik Terus dipindahkannya ke dalam mobil Besok paginya dia buang lah lagi tuh Wak Ke jalan Taihang tadi tuh Wak Tempat dia buang korban kedua Nah dengan keberanian yang makin meningkat Dan kemampuannya dalam membunuh Lam merasa yakin dan percaya bahwa Aksi brutalnya ini sangat mulus Dan pada saat itu Lam ini sempat merasa kecewa Karena tiga korban terakhirnya ini Adalah wanita-wanita yang sudah beranjak dewasa Dan dia mencap wanita-wanita itu adalah wanita kotor gitu Wak Karena hampir semua korban-korbannya ini adalah wanita-wanita yang bekerja di klub malam Inilah yang membuat dia merasa tidak bersalah membunuh korban-korbannya ini Padahal mah kan gak semua cewek-cewek yang bekerja di klub malam Atau di bar-bar itu konotasinya negatif kan Wak Tapi si Lam Korwan ini menganggap bahwa Wanita-wanita yang sudah dia bunuh ini adalah Wanita-wanita kotor dikarenakan tempat pekerjaan mereka Karena hal ini pada rencana selanjutnya Lam Korwan memilih korban yang dia anggap cocok dan menarik Wak Dimana korban keempatnya ini adalah Seorang anak remaja yang masih polos dan perawan Nah korban keempat dan terakhirnya ini adalah Seorang anak remaja yang bernama Lyung Waisum Dimana si Waisum ini baru saja merayakan acara kelulusannya Dengan teman-temannya di sebuah hotel untuk makan malam Tepatnya di tanggal 2 Juli 1983 Ketika makan malam berakhir Waisum ini tidak berniat untuk merepotkan kawan-kawannya Sehingga dia memilih pulang dengan menggunakan jasa taksi Dan yaitu sialnya taksi yang diberhentikan oleh si Waisum ini adalah Taksi dengan driver si Lam Lam Korwan Dah udah masuk ke dalam taksi si Lam Dibawa sama si Lam ke daerah terpencil Udah sampai disana gak langsung dibunuh Wak sama si Lam Dia ke kursi belakang Diborgolnya tangan si Waisum Disuruhnya Waisum ini duduk di kursi depan Dan baru kali itulah Wak Sepanjang hidupnya Lam ini baru mencoba membuka obrolan dengan orang yang baru dia kenal Dimana pada saat itu Dalam keadaan tangan si Waisum ini yang sedang diborgol Mereka berdiskusi soal sekolah, keluarga, pekerjaan, sampai agama Wak Nah udah waktu kayak gitu nih ha Diajaknya lidikan si Waisum keliling-keliling Tepatnya di jam 4 pagi Barulah itu si Lam segera mencekik si Waisum sampai mati Dan mayatnya langsung dibawa pulang bersamanya Wak Nah sama lah ini kan seperti biasa kan Disembunyikan di dalam sofa Paginya bapaknya berangkat kerja Dimasukkan lagi ke dalam kamar Pada saat itu gak langsung dipotongnya Wak Saat melihat mayatnya si Waisum Terdapat rasa penasaran di dalam dirinya si Lam ini Untuk mencoba aksi nekrofilia Atau bersetubuh dengan mayat Walaupun sebenarnya dia tahu alat laminnya itu gak bisa berfungsi dengan baik Dia tetap mencoba untuk menyetubuhi mayat keempatnya ini Wak Setelah dia mencoba memperkosa mayat itu Si Lam baru yakin lah Kalau dia ini tidak punya ketertarikan dengan aksi nekrofilia tadi Dia tidak menikmati lah gitu Terus yaudah sama tuh Wak Dipotong-potongnya, direkamnya Dan video rekaman korban keempatnya ini Dia beri judul The Fourth Action Sama juga alat keempatnya Ini dimasukkan dalam toples Mayatnya dia bungkus, masukkan dalam taksi Terus dibuangnya lagi lah itu ke jalan taihang Nah terus Wak, di hari itu Setelah penemuan mayat pertama tadi Polisi masih belum berhasil mengidentifikasi sang korban Karena kan udah terpotong-potong Dan gak kebentuk lagi kan mayatnya Sementara korban kedua, korban ketiga, korban keempatnya si Lam ini Belum ditemukan Walaupun pada saat itu keempat korban ini Sudah dilaporkan oleh keluarga masing-masing Sebagai kasus orang hilang tua di polisi Terus di tanggal 6 Agustus 1983 Seorang manajer toko percetakan foto Menelpon tim kepolisian Dikarenakan Dia ini ada merasa sesuatu yang janggal Setelah mendapatkan orderan pencucian foto Dari salah satu customernya yang bernama Lam Dimana setelah foto itu dicuci Foto-foto itu menampilkan Wanita-wanita tanpa busana Yang dadanya terpok Dan tangannya diputuk Posisi badan ini seperti sudah diatur Untuk berpose Sehingga membuat manajer ini curiga lah pasti ya kan Setelah polisi datang ke tokonya Polisi langsung yakin bahwa sepertinya ada yang tidak beres di balik foto-foto ini Akhirnya polisi nanya kan Ini pemilik foto kapan mau jemput fotonya nih pak Terus kata manajer toko itu dua hari lagi pak Katanya Dah lah tuh akhirnya dua hari kemudian Tepatnya di tanggal 18 Agustus 1983 Dua polisi yang memang sudah berjaga di toko foto itu Yang menggunakan baju preman Udah nunggu tuh di toko foto itu Dahnya pemilik foto langsung nelpon silam Dia bilang Pak ini foto-fotonya udah selesai Udah bisa dijemput Ah iyalah kata silam kan nanti bentar lagi saya jemput Gak lama kemudian datang lah ini pak Silam Masuk ke toko itu untuk mengambil foto-foto brutal dia tadi kan Waktulah masuk Manager foto itu langsung mengisyaratkan kepada tim kepolisian Bahwa ini nih loh silam ini Barulah langsung polisi datang diintrogasi di tempat tuh pak silam sama polisi Waktu ditanya sama polisi Awalnya silam ini berdalih pak Dia mengatakan bahwa foto itu adalah foto milik temannya Saya ini cuma dititipin aja pak Disuruh cuci disini Yaudah saya cuci Kata silam Ah bohong kau kata ini foto kau kan Gak pak foto temen saya Bentar lagi dia datang nih Saya lagi nunggu dia juga Udah lah kan Udah aja polisi tuh Yaudah mana kawan kau Kita tunggu disini sama-sama Kata dia gitu Udahnya ditunggu punya-tunggu-tunggu kawannya ini gak datang Yaudah akhirnya polisi memutuskan untuk membawa silam ini ke kantor polisi Untuk diperiksa lebih lanjut Dan pada saat diperiksa di kantor polisi Lampun akhirnya mengaku Bahwa potongan-potongan tubuh yang ada di dalam foto itu adalah Aksi pembunuhannya terhadap beberapa wanita Dan dikarenakan pengakuan dari silam ini Polisi pun langsung memeriksa apartemennya silam Untuk mencari barang bukti kan wan Seluruh anggota keluarganya yaitu Ayah, ibu, dan adiknya pun ikut ditahan sama polisi Ketika penyelidikan dimulai Dan tim penyelidik mulai masuk ke dalam kamarnya silam Polisi dan ahli forensik langsung mencium bau kimia Yang sangat kuat berada di bawah kasurnya silam wan Dan waktu diperiksa sumber baunya itu Awalnya polisi menemukan ada sebuah kotak Dan pada saat kotak itu dibuka Polisi langsung menemukan jar-jar atau toples-toples ini Dan langsung mereka kaget Waktu toples itu diangkat Isi toples itu adalah dada dan alat kelam wanitawan Penemuan mengejutkan ini langsung membuat tim kepolisian Menyuruh seluruh anggota wanita polisi yang ada di situ untuk keluar Karena penemuan mereka ini dianggap terlalu mengerikan Kalau mereka nengok Nggak cuma itu aja wah Beberapa barang milik kelam yang lain juga ditahani Kayak alat bedah, kamera, majalah porno Dan ratusan foto porno pun langsung diamankan oleh tim kepolisian Sebagai barang bukti Sementara itu tim forensik menemukan Beberapa halai rambut kemalu Dan percikan darah yang menempel di dinding kamera silam wan Dan dengan bukti ini polisi pun kembali Mengintrogasi silam Dan di dalam tahanan pun adiknya silam ini Mengamuk dan menyerang lam dengan cara menendang dan mencekiknya Dan juga berteriak dengan penuh amarah Karena dia tidak menyangka abangnya yang dia kenal pemalu ini Bisa membuat aksi semengerikan ini tuh wah Dan pada saat diserang oleh adiknya Lam juga tidak memberontak Dimana dia berjanji dan berucap bahwa dia janji tidak mengulangi hal ini lagi wah Setelah diintrogasi kembali Lam pun menceritakan hal mengerikan yang sudah dilakukan kepada wanita-wanita ini Dan akhirnya setuju untuk menyebutkan dimana dia mengumburkan ketiga mayat yang lain Potongan tubuh korban kedua dan keempat ditemukan di lereng perbukitan Sementara pada saat itu untuk menemukan tubuh korban ketiganya ini Polisi juga sempat mengalami kesulitan karena mereka tidak berhasil menemukannya Dan pada saat ditanya kelam Lam juga lupa wah taruh dimana Akhirnya gak langsung ditemukan tuh Ditemukan beberapa bulan kemudian Dimana tengkorak dari korban ketiganya ini ditemukan oleh seorang pembersih taman Karena ternyata bagian tubuh korban ketiganya itu diletakkan di sebuah taman gitu Yang ada dekat dari jalan taihan tadi Sebelum sidang dimulai wah Pengadilan memutuskan bahwa hanya anggota kepolisian pria lah yang boleh masuk ke dalam persidangan itu Karena pada saat itu di persidangan akan memunculkan barang bukti Yaitu toples-toples yang berisi alat kelamin tadi Dimana kalau ada anggota kepolisian wanita lainnya Di dalam ruangan tersebut dianggap terlalu sadis wah Dan pada saat itu tepatnya di tanggal 3 Maret Lam korban diadili atas kasus pembunuhannya terhadap 4 wanita Dan seorang psikiater pun dipanggil untuk memeriksa kesehatan jiwanya si Lam Dimana hasil tes tersebut menyebutkan bahwa Lam adalah orang yang sehat mentalnya Dan tidak ditemukan gejala cacat mental Maupun kerusakan saraf pada tubuhnya si Lam Di pengadilan Lam mengaku kejahatannya ini Dikarenakan alasan dorongan seksual Banyak psikolog berpendapat bahwa Pernyataan Lam ini dibuat untuk meringankan tuntutan yang akan dia dapatkan Bukti-bukti yang banyak dan kuat ini Membuat Lam tetap mendapat hukuman berat Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Lam ini bersalah telah membunuh 4 wanita itu Dan diberikan hukuman mati dengan cara digantung Tapi sayangnya nih ya Di bulan Agustus tahun 1984 Seorang hakim memutuskan mengganti hukumannya si Lam ini Menjadi penjara seumur hidup wah Meskipun Lam tidak pernah memberikan surat pengampunan kepada pengadilan loh Dan hingga saat ini nih ya si Lam itu masih hidup wah Dia berada di penjara Shekking Hong Kong Dan setelah kasus mutilasi yang sangat mengerikan ini Media masa Hong Kong pun langsung menjuluki si Lam Korwan sebagai The Jermarder Dikarenakan kebiasaan dia yang selalu menyimpan alat kelamin korban ini ke dalam Jerman Tetapi ada juga yang memberinya julukan dengan The Rainy Night Butcher Karena beberapa korban ini tewas dalam keadaan hujan lebat di malam hari wah Mungkin ada pertanyaan dari wawak disini Kok bisa sih si Lam ini pergi mencuci foto di tempat umum gitu Sementara dia ini pasti tau kalau foto-foto dia ini pasti akan memunculkan kecurigaan Dan membuat dia tertangkap ya kan Jawabannya apa wak? Gak ada yang tau Gak ada yang tau kenapa akhirnya si Lam ini memutuskan untuk mencuci foto itu Kalau mungkin diantara kalian yang tau ah boleh lah komen di bawah Aku cari sih gak dapat Dan kalau kita analisa kasusnya nih wak Seorang dosen forensik dan kriminologi Hong Kong University Dalam bukunya yang berjudul A Global Case Book of Homicide Meskipun kesehatan mental Lam Kor Wan pada saat dia adili itu sehat wak Banyak faktor yang mempengaruhi dorongan seseorang Untuk berbuat pembunuhan dengan latar belakang hasrat seksual wak Seperti yang kita ketahui di masa kecilnya Lam Kor Wan ini juga tidak cukup baik Yang diakini berdampak kepada orientasi seksualnya yang terjadi Akibat adanya kekerasan rumah tangga yang dia alami Dan kepedulian orang tua terhadap anak yang sedikit Karena anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak baik Cenderung akan bersikap kasar pada saat tumbuh menjadi dewasa wak Dan dianggap perasaan kesepian yang dialami oleh si Lam Menjadi faktor yang membuat si Lam ini menjadi depresi Pornografi lah Menjadi cara untuk mencari pelarian dari dunia yang dianggap kejam wak Dan pornografi itu akhirnya terus berkembang Menjadi fantasi gila Yang akhirnya berlanjut kepada penyiksaan Dan sadisme sebagai cara berpikir Untuk menunjukkan sikap dominasi dari pelaku Dapat ditunjukkannya dengan cara menyiksa korbannya Sebelum akhirnya dia ini bertindak lebih jauh wak Dan akhirnya fantasi ini pun makin berlanjut Dan menimbulkan keinginan untuk melakukan hal yang lebih lagi nih Misalnya ya tadi pemerkosaan berujung kematian Tapi ya wak ya keinginan untuk memutilasi korban pada kasusnya Lam Kor Wan ini Sebenarnya dianggap tidak wajar Karena tidak ada bukti atau faktor Yang membuat Lam Kor Wan ini berpikir untuk memutilasi korban-korbannya ini wak Bagian mutilasinya aja nih Kan ada tuh beberapa pembunuh-pembunuh berantai yang sudah pernah aku sampaikan Yang memang punya masa lalu dia ini suka menyiksa hewan Suka bedah-bedah hewan kayak gitu Itulah akhirnya membuat fantasi gilanya ini Dibuktikannya pada saat dia dewasa dengan memutilasi korban-korbannya Nah kalau Lam Kor Wan gak ada wak Dia cuma mengalami kekerasan aja Dan itulah kenapa faktor kenapa akhirnya dia ini memutilasi korban-korbannya ini Tidak diketahui sampai sekarang Oke wak jadi itu tadi kasusnya gimana menurut kalian Ada atau tidak diantara kalian yang tahu informasi tambahan seputar kasus ini Boleh komen di bawah Dan yang jelas aku kembali dan pasti akan terus mengingatkan kepada kalian Untuk terus hati-hati khususnya wanita Gak usah wak gak usah bandal kalian keluar malam-malam sendirian Ingat kata Bang Napi Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya Tapi karena ada kesempatan ya Hati-hati wak Aduh Aduh Tolong lah nih ha Kalau gak penting-penting kalian gak usah paksain keluar wak Kalaupun memang mungkin mendesak Minta kawan-kawan entah masih apalah Gak ada kawan Suruh kawan kau yang nyamperin Kalian tahu wak Makin kesini makin banyak orang gila Ya wak ya Mantap Oke wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menagangkan dari channel aku See you next video wak Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax